Bincang Sejuwa Menemukan karakter dan kebajikan Dengan menghadirkan narasumber inspiratif Kini kami hadir menemani Anda Setiap minggu hanya di kanal Youtube Yayasan Sejuwa Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya Terima kasih Mas Dika untuk ini Mas Julius ya Kalau saya termasuk orang yang percaya bahwa Hati anak-anak itu sebetulnya seluas samudera Tidak ada anak yang lahir dengan kebencian Apalagi orang tua ya Seburuk apapun orang tua Anak pasti akan selalu mencintai orang tuanya Sekarang yang bisa menjadi faktor kenapa ada kebencian itu kan Lingkungan seperti apakah anak ini dibesarkan Itu yang jadi kuncinya sebetulnya disitu Mas Dika Kalau anak ini dibesarkan penuh dengan cinta Apapun yang terjadi sama orang tuanya Dia akan bisa Balik lagi Saya di SME sering menyanyakan teman-teman bahwa Setiap anak itu punya yang namanya tangki cinta Lafteng Kalau lafteng mereka penuh Dia tidak akan mencari isinya Dari luar Yang bisa aja sumbernya salah gitu ya Bisa pergelangan yang salah Atau seperti yang Mbak Dina bilang Di grooming jadi as a predator gitu Di internet Tapi di saat kita terus depositokan Cinta kita sebanyak mungkin Kita rangkul keluarga kita Guru-guru pun dilibatkan gitu Jadi karena kan ada peribahasa It takes a village Itu saya percaya banget Kita gak Ibu tunggal juga begitu Kita perlu village kita Village kita ini siapa ya Support sistem kita Yang paling deket Keluarga Sahabat-sahabat Guru-guru Itu yang dilibatkan ya Kalaupun sudah keburu ada Ada kemarahan Ya mungkin Perlu bantuan profesional Nah ini saya suka Ngingetin juga ke teman-teman di Singulah Maksudonesia Jangan ragu Jangan malu Jangan minder untuk Minta bantuan profesional Karena saya percaya Dengan bantuan profesional Akan bisa lebih teratasi Karena Yang saya lihat Pengalaman nih Mas Dika Di teman-teman di komunitas gitu ya Banyak sekali kasus-kasus Jadi dimana Mungkin perpisahannya saat Anak masih kecil Tapi ibunya nih gak sadar Dia oceh terus Bapak mau tuh begini-begini Buang sampahnya kemana? Ke anak Anak jadi tong sampah Emosional ibunya Ya pasti anaknya akan berpikir Yalah bapak gue berangsek Orang kata Ibu aku begitu Jadi dia punya mindset Yang sudah Sudah Salah gitu Jadi itulah yang menjadi Bibit kebencian Yang bisa jadi salah Ini ya Jadi salah Pelariannya gitu Jadi Sebetulnya Kendalinya ini Ada kembali lagi ke ibu Memang tugasnya ibu tunggal ini Berat banget Mas Dika Untuk ngejaga emosional anak-anak Supaya mereka tidak Tidak menjadi Di orang-orang dewasa Individual-individual Yang bawa luka batin Bawa luka hati Karena apa? Luka ini akan terus Diturunkan ke generasi berikutnya Seperti yang Mbak Dina Pernah ajarin ke saya Mbak Dina ini memang Mentor saya pribadi juga Dan selalu mendukung SMI Bahwa Kita harus bisa memutus DNA-DNA Kebuncian Kepahitan Kemarahan Bagaimana caranya Ibunya berproses Kalau ibunya sudah beres Percaya Yakin Anak-anak They will be fine Mudah-mudahan Menjawab Bincang Sejuwa Menembuhkan karakter Dan kebajikan Dengan menghadirkan Narasumber inspiratif Kini kami hadir Menemani Anda Setiap minggu Hanya di Kanal Youtube Yayasan Sejuwa Jangan lupa Subscribe Dan bunyikan loncengnya Ya Selamat menikmati